Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Marilah kita belajar tentang Seri SKP Atau sasaran kerja pegawai Saat ini adalah bulan Desember Dimana sekarang banyak Pegawai Negeri Sipir atau PNS Membahas, mendiskusikan tentang SKP Kenapa? Karena SKP SKP ini sekarang harus menggunakan model terbaru Yaitu SKP tahun 2021 Kenapa harus menggunakan model terbaru? Nanti kita kupas bersama-sama Kita masuk dulu ke seri SKP SKP nomor 1 ini sebagai landasan untuk membahas tutorial-tutorial selanjutnya Oke, ke slide berikutnya SKP model lama itu dibuat berdasarkan PP nomor 46 tahun 2011 Tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil Nah, sebenarnya Tidak hanya SKP itu yang dibahas di PP nomor 46 tahun 2011 SKP itu sebenarnya bagian dari PPK PPK ini adalah penilaian prestasi kerja PPK itu terdiri dari dua jenis Yaitu SKP dan PK PK ini adalah perilaku kerja Jadi, sebagai PNS Itu setiap tahun dinilai Setepatnya di akhir tahun Yang dinilai itu sebenarnya dua macam SKP atau sasaran kerja pegawai Dan perilaku kerja Keduanya digabung menjadi PPK Atau penilaian prestasi kerja Namun yang sering kita dengar Itu terminologinya adalah hanya tentang SKP Walaupun sebenarnya tidak hanya SKP yang kita kerjakan Kenapa hanya SKP yang hanya muncul di permukaan? Karena untuk perilaku kerja ini memang tidak kita buat Langsung dinilai oleh atasan langsung Tetapi kalau SKP kita buat Nanti setelah itu di akhir tahun Dinilai oleh atasan langsung kita Jadi sebenarnya SKP itu dibuat di awal tahun Bukan di akhir tahun Namun kebanyakan dari kita itu SKP dibuat di akhir tahun Dinilai juga di akhir tahun Itu salah sebenarnya Tapi yang benar dibuat di awal tahun Nanti di akhir tahun itu Dinilai sampai sejauh mana Persentase terketercapaian Program atau target yang sudah direncanakan Di awal tahun dalam SKP itu Oke selanjutnya Keluarlah PP nomor 30 tahun 2019 Tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil Nah ini terminologinya sudah berubah Kalau yang tadi itu adalah penilaian prestasi kerja Sekarang sebutannya adalah penilaian kinerja Jadi kata prestasi dihilangkan Kemudian diganti dengan cukup penilaian kinerja pegawai negeri sipil Nah berdasarkan PP 30 tahun 2019 Maka SKP model lama itu akan dihapus Namun PP nomor 30 tahun 2019 ini tidak langsung diberlakukan Tetapi akan diberlakukan pada tahun 2021 Yaitu saat ini Malah kita sekarang kita telah ah Beberapa isi dari PP nomor 30 tahun 2019 Nah ini pasal 64 ayat 2 Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam peraturan pemerintah ini Dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan Artinya ketika diundangkan pada tahun 2019 Maka diberlakukan pada tahun 2021 Yaitu saat ini Dengan demikian tahun 2021 ini Kita sudah tidak boleh menggunakan SKP model lama Karena SKP yang model baru Yang diundangkan pada tahun 2019 Dipakai di tahun 2021 saat ini Nah untuk menegaskan Pemberlakuan SKP model baru itu Ditegaskan dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai Dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil Tahun 2021 Dengan edaran ini Maka sudah barang tentu Kita tidak boleh lagi menggunakan SKP model lama Tetapi sudah harus Menggunakan model baru Tetapi karena ini masa transisi Maka dalam tahun 2021 ini Untuk semester pertama Yaitu Januari 2021 Sampai Juni 2021 Masih menggunakan SKP model lama Nah selanjutnya Bulan Juli sampai Desember tahun 2021 Kita sudah harus menggunakan SKP model baru Yaitu mengacu pada PP Nomor 30 tahun 2019 Lanjut Nah apa maksud dan tujuan Dikeluarkan surat edaran Menteri PAN-RB tadi Satu maksud Sebagai kebijakan transisi Atau peralian dari ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 Ini PP 46 2010 Ini adalah Acuan Regulasi SKP model lama Tentang penilaian prestasi kerja pegawai negresipil Ketentuan perasanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 Tentang penilaian kinerja pegawai negresipil Yang akan diperlakukan dua tahun setelah diundangkan Jadi ini sebagai acuan kebijakan Pemberlakuan SKP model baru Tadi sudah saya jelaskan SKP model lama Acuannya adalah PP 46 2011 SKP model baru Acuannya adalah PP 30 tahun 2019 Sekarang tujuannya A Untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah Dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai Dan penilaian kinerja pegawai negresipil Pada periode penilaian kinerja tahun 2021 Jadi sebagai acuan Sebagai pedoman ya Jadi di edaran menteri Nomor 3 ini Ada acuan-acuan atau pedoman-pedomannya Bagaimana menghitung Bagaimana menilai Itu semua ada di edaran Menteri PAN-RB nomor 3 ini Kemudian yang B Untuk memberikan waktu Bagi instansi pemerintah Dalam melakukan penyusunan terkait Implementasi ketentuan persanaan Peraturan Pernama 30 tahun 2019 Tentang penilaian kinerja pegawai negresipil Jadi jelas tujuannya yang ada dua Sebagai pedoman Dan untuk memberikan waktu Nah Kita telah ah lagi Ini salah satu Isi dari edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Nomor 2 Penyusunan SKP Penyusunan SKP tahun 2021 Dibagi atas dua periode Yaitu bulan Januari sampai Juni Kemudian bulan Juli sampai Desember Nah Januari sampai Juni ini Masih menggunakan Format SKP Berdasarkan Kepala BKN Nomor 1 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Artinya masih menggunakan SKP Model Lama Kemudian Juli sampai Desember Harus sudah mengacu pada SKP Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 Jadi intinya Pada tahun 2021 Kita menggunakan Dua model Dimana model pertama Itu periodenya adalah Januari sampai Juni 2012 itu masih menggunakan SKP model lama Sedangkan Model kedua Periodenya adalah Juli sampai Desember Ini sudah harus menggunakan SKP model baru Dengan acuan PP Nomor 30 Tahun 2019 Nah oke kita Kita lanjut ya Apa sih perbedaan SKP model lama Dan model Baru Model lama tadi Ajuannya adalah PP 46 Tahun 2011 Model baru Ajuannya adalah PP Nomor 30 Tahun 2019 Setidaknya ada Lima yang saya temukan Tentu Lebih dari lima Tapi yang saya Saya temukan Saat ini Ada lima Tentu Perbedaan pertama adalah Formatnya Pasti formatnya beda Karena Regulasi beda Format pasti beda Nanti bedanya Kayak apa Akan saya buat Di tutorial selanjutnya Tahapan Tahapan juga Pasti beda Beda seperti apa Kalau dulu Kalau dulu hanya Hanya dua tahap Tahap pertama itu Membuat Rencana Atau target Target pada awal Target pada awal tahun Kemudian dinilai Pada akhir tahun Oleh atasan langsung Nah sekarang Tahapannya tidak seperti itu Lebih Lebih panjang Tahapannya Seperti apa Nanti kita bakas Di tutorial berikutnya Nilai Nilai juga begitu Kalau dulu Nilai maksimal adalah 100 Sekarang nilai maksimal Adalah 120 Nanti kita jelaskan Di tutorial berikutnya Kemudian komponen Perilaku kerja Juga berubah Kalau dulu ada Integritas dan disiplin Selanjutnya tidak ada lagi Integritas dan disiplin Namun ada tambahan lagi Kalau tidak salah itu Tentang Inisiatif kerja Yang terakhir Yang kelima adalah Penandatangan Kalau dulu itu ada Penandatangan oleh Atasan langsung Dari penilai Kalau di SKP model baru Hanya dua Yaitu penilai Dan yang dinilai Untuk lima Perbedaan ini Atau mungkin lebih dari lima Nanti kita bakas Di tutorial berikutnya Sekaligus Bagaimana Cara mengisi Atau membuat SKP model baru Berdasarkan PP nomor 30 Tahun 2019 Oke sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati